SOMAN Ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. SOMAN Dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. SOMAN menggunakan metode terstandarisasi. Bukan segedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. SOMAN SOMAN Risik dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PP Hartus Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas tujuh taritu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan setayur berstandar. SOMAN mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir kembali menyapa Anda di program Medica Natura. Dan seperti biasa, kalau saya sudah hadir di hari ini yang pastinya kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Ayo, lebaran kemarin kira-kira siapa yang makannya tidak terkontrol? Pasti dong. Yang namanya lebaran, kita makan sesuatu yang menjadi ciri khas. Misalnya opor ayam, ya kan? Terus gulian-gulian, kemudian juga manis-manis. Pokoknya semua kue kering itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Pokoknya nggak ada, ibaratnya nggak ada saringannya nih ketika di bulan Ramadan yang kita tertahan dengan puasa di lebaran kemarin, kita makan semua yang kita inginkan. Tentunya pola makan yang mengacek itu jangan sampai berlanjut. Karena apa? Ternyata kalau kita membiarkan pola makan ketika lebaran itu terbawa sampai sekarang, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit. Karena tentunya ada beberapa jenis masakan yang mengundang kolesterol untuk tubuh kita. Kalau berbicara kolesterol, mungkin itu adalah salah satu ibu dari penyakit-penyakit mengundang. Ibaratnya seperti itu kan? Nah tentunya kita ingin menjaga tubuh kembali sehat setelah lebaran, bukan? Dan di sini diperlukan sebuah produk kesehatan yang mampu mengembalikan dan juga menjaga daya tubuh. Yaitu ada jamu tetesoman. Mungkin pemerintah ada yang sudah mengetahui mengenai jamu tetesoman ini. Jadi jamu tetesoman menjadi solusi sehat Anda karena produk inovatif yang mampu meregenerasi sel yang rusak sehingga membantu mengatasi lebih dari 70 jenis penyakit. Luar biasa sekali kan? Nah mengenai produk yang luar biasa ini tentunya juga kita akan membahas lebih jauhnya dengan narasumber kita yang sore hari ini sudah hadir dan yang pastinya juga yang lebih mengetahui mengenai produk-produk jamu tetesoman ini. Langsung saja di samping saya sudah hadir Ibu Pramesi Nindia Ningrum AMG Esos. Dia adalah produk development PT Soman Indonesia. Kita nyatanya Ibu Ame ya. Apa kabar Ibu Ame? Baik, Mbak Intan. Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah selalu sehat. Ibu Ame, kita kan tadi membahas sedikit nih ke pemirsa nih. Lebaran kemarin pasti pola makannya ya udah kacau. Termasuk saya setelah saat itu ya. Kulia kering semua dimakan, gulia-gulia, semuanya. Oh iya semuanya ya. Nah ini kalau misalnya kita terlalu banyak makanan yang mengandung santan, manis, segala macam. Lemak-lemak juga yang nggak jelas untuk tubuh kita. Efek panjangnya apa ya Ibu Ame? Ya, yang pasti berat badan meningkat. Itu yang pertama ya, itu yang pertama berat badan itu meningkat. Lalu setelah itu mulai penyakit-penyakit. Gangguan kesehatannya itu pertama adalah pencernaan dulu. Karena 30 hari kita berpuasa, makanan kan terbatas ya. Terus begitu lebaran, itu makan macam-macam, dimakan semuanya, dimakan. Sehingga tubuh menjadi kaget, perut juga jadi kaget. Jadi akhirnya asam lambung meningkat, lalu sembelit terjadi, susah buang air besar ya. Terusnya juga mulai sakit emahnya, mulai kembung-kembung nggak enak gitu. Lalu juga mulai gula darahnya pasti naik. Terusnya juga kolesterolnya naik, triglyceridnya naik. Karena banyak makan karbohidrat-karbohidrat ya, seperti ketupan, terusnya uli ya. Itu enak banget sih makanan. Nah itu ya, tapi ketan gitu. Udah gitu kan kalau kita lagi lebaran, pasti ada kacang-kacangan, terus mede. Ya itu ya, kayaknya kita jumpai pada saat lebaran aja setahun sekali. Dan enak aja makannya. Pasti asam urat secara tidak sadar itu naik dan pasti akan meningkat. Dan tau tahu, abis lebaran kok kakinya sakit, kok bengkak, kok nggak bisa jalan. Nah itu karena makanan-makanan yang kita makan pada saat lebaran kemarin. Buah panennya ya, betul sekali. Jadi dari hasil yang tadinya memanjakan lidah, kemudian kalau nggak kita jaga, nggak kita kontrol, akhirnya jadi keluhan-keluhan yang tadi disebutkan oleh Ibu Ame ya. Nah, Ibu Ame kalau gitu biasanya yang Ibu Ame tahu nih, keluhan-keluhan yang datang melalui webnya PT Soman Indonesia sendiri. Kalau abis lebaran kebanyakan keluhannya apa nih? Ya, hampir sama sih ya yang tadi saya sebutkan. Kebanyakan tapi ya pasti gula darah, pasti kok saya pusing gitu, tengkuknya udah mulai nggak enak gitu, kaku gitu. Terus kok jadi kayak masuk anginnya gampang, lalu perutnya nggak enak nih, kembung terus. Atau sebah banget ya karena buang air besarnya udah 2 hari, 3 hari ya. Karena itu, kita makan kurang serat, kurang buah, kurang sayuran. Nah, kalau berbicara tadi beberapa penyakit yang sudah disebutkan ya, Bu Ame ya, bisa dikatakan salah satunya juga kolesterol nih, Bu Mirsani. Dan kita tahu kalau kolesterol itu biasanya tidak melihat usia ya, yang muda, yang sehat, tau-tau kolesterolnya tinggi gitu kan. Nah, kalau yang Ibu Ame ketahui nih, kalau kolesterol didiamkan saja, dia bisa merambat ke penyakit apa aja nih? Ya, jadi kolesterol ini adalah penyakit, salah satu penyakit degeneratif ya. Dan kolesterol adalah penyakit yang sebenarnya itu disebabkan karena pola makan kita ya, 10 atau 5 tahun yang lalu. Jadi, kalau kira-kira pola makan kita nggak bagus ya, ya nanti ke depannya juga akan seperti itu. Nah, kolesterol ini penyakit yang cukup berbahaya ya, karena komplikasinya banyak. Karena kolesterol kan itu adalah lemak yang ada di dalam darah. Lemak itu akan mengental atau membuat darah itu menjadi kental, lalu dia akan menimbun ya di pembuluh darah kita, sehingga pembuluh darahnya itu menjadi kaku atau terjadi penebalan yang disebut dengan atherosclerosis. Nah, setelah itu akan terjadi penyumbatan. Nah, kalau sudah terjadi penyumbatan, bisa menyebabkan penyakit jantung, seperti jantung koroner. Banyak ya? Bahkan bisa menyebabkan yang namanya stroke. Nah, kalau stroke itu kan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jangan sampai ya. Betul sekali. Bisa juga sampai lumpuh, sampai nggak bisa beraktifitas lagi. Nanti buahnya kita akan bahas lagi mengenai gejala-gejala atau kondisi-kondisi yang akan timbul kalau kita tidak memperhatikan kesehatan sejak dini nih ya. Pemilisan dari yang kemana-mana, karena kami akan kembali selain satu ini tetap di Medica Natura. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Saya kan sudah 12 hari ini pakai Soman. 5 hari sudah saya merasakan nggak enak. Rasakannya saya pas hari Cuma itu kan Cumahtan. Biasanya Cumahtan itu pasti kesempatan. Sekarang pakai saya sudah enak juga, nggak bengkak. Yang sebelumnya bengkak karena adanya asam urat itu, Pak? Iya, betul. Kena asam urat saya. Dan sekarang akhirnya sudah merasakan kesehatan dari Soman dan hebatnya hanya di 5 hari mencoba Soman sudah merasakan kesehatan. Saya nana melaporkan dari Bromo Probolinggo Provinsi Jawa. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Habis dirawat di rumah sakit Gunung Jati 26 hari. Datang adik saya, dia memaksa bawa itu Soman. Setelah diminum, semalaman reaksinya hebat juga. Ternyata besoknya sembuh. Alhamdulillah penyakitnya, dia jantung, lambung, sama paru-paru. Ya, tadi kita menyaksikan sama-sama testimoni dari seorang ibu yang sempat dilakukan cukup lama di rumah sakit. Dan kemudian menggunakan jamu tetes Soman dan alhamdulillah sembuh akhirnya. Keluang-keluang tadi tidak dirasakan lagi. Nah, untuk Anda juga pemirsa, bagi yang ingin bertanya ke Bu Ame, bisa langsung ke interaktif kami di 021-515-5111. Dimana saat ini kita sedang membahas mengenai kembali sehat setelah lebaran dengan jamu tetes Soman. Kita ketahui kalau kita harus mengakui ini ya, lebaran kemen, loss, kontrol ya. Semua nggak ada, semua dimakan gitu kan. Tentunya kalau secara lidah emang enak ya Bu Ame ya. Tapi begitu secara kesehatan banyak penyakit-penyakit yang bisa timbul nih. Ya, benar sekali. Kalau gitu yang aku mau tanya nih, pencegahannya gimana dong? Kemarin udah makan keburu enak gitu kan. Apa yang harus dilakukan nih Bu Ame? Sebenarnya kalau sekarang bukan pencegahan lagi, berarti ya penanggulangannya. Udah penanggulangannya. Karena kalau pencegahan kan harusnya kemarin sebelum lebaran tuh kita persiapkan supaya lebarannya tuh jadi lebih sehat ya. Jadi abis lebaran nggak ada gangguan-gangguan kesehatan yang bisa muncul gitu. Nah, jadi supaya mungkin next lebarannya selanjutnya ya. Tahun depan ya. Tahun depan. Jadi selain makanannya yang harus dijaga ya karena makanannya itu kan banyak yang berlemak, bersantan, gorengan, manis-manis. Terusnya juga yang pasti ada soda, terusnya ada oh pokoknya macem-macem ya. Itu barengnya dengan serat gitu. Seperti buah-buahan, sayuran yang harus ditambah. Terusnya juga banyak minum air putih ya jadi membantu untuk melarutkan lemak-lemak atau kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Terus sama jangan lupa olahraga. Teratul ya? Betul. Jadi lebaran kemarin tuh kita udah banyak fat ya masuk, kolesterol masuk. Nah, waktunya kita bakar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Ini saatnya ya. Betul. Jadi kita dengan olahraga juga nih pemirsa sekarang tapi kita juga menggunakan, boleh dikatakan jamut tetes somahan ini sebagai apa ya? Suplemen ya atau apa? Iya, bisa dikategorikan dalam suplemen ya, tambahan ya. Karena, tapi kita sebutnya jamu. Kenapa jamu? Karena produk ini adalah produk Indonesia dan produk tradisional jadi lebih Indonesia dengan kata-kata jamu. Jamu tetes somahan. Kalau mindsetnya masyarakat ini jamu kan sesuatu yang digodok ya, kalau ini ditetes. Iya, gitu. Itu kalau saya bilang revolusioner ya. Revolutioner ya. Iya, jadi karena berbeda dengan jamu-jamu yang ada di pasaran yang kita kenal selama ini kan jamu itu yang digodok. Terusnya harus diseduh dulu, harus air panas, ribet. Terusnya harus pulang ke rumah dulu. Nah, kalau kita dengan jamu tetes somahan ini ya, itu gampang banget. Taruh di saku. Terusnya juga taruh di pas langsung. Terus juga langsung tinggal tetes. Kalau kita lagi di mobil, terusnya mau minum, tinggal buka gelas air mineral, terusnya tetesin somahan, langsung minum. Langsung ya? Terus atau kita punya anak, untuk anak kan biasanya jamu itu anak nggak suka ya, karena bau ya, terusnya karena rasanya nggak enak. Tapi kalau ini kan karena nggak ada rasanya, tinggal tetes ke susu formulanya atau ke buburnya, langsung dikonsumsi. Nggak ada efek sampingnya. Oh, jadi ke susu boleh ya? Boleh, nggak masalah. Dan itu yang membedakan somahan dengan obat atau herbal atau jamu yang lain kan biasanya kalau kita minum susu itu menetralkan ya. Tapi kalau ini malah justru membantu untuk masuk gitu. Jadi nggak ada efek untuk menetralkan. Ini saya tertarik banget loh dengan jamu tetes somahan, karena tadi buat anak-anak aman, kemudian pemberiannya juga nggak harus pakai kejar-kejaran sama anak ya. Atau bisa juga ditetaskan di air minumnya, di susunya, atau di buburnya, asal jangan air panas saja. Asal jangan air panas. Oke, tapi tentu keunikan yang lainnya atau keuntungannya dengan mengkonsumsi jamu tetes somahan ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini yang paling pentingnya, nggak cuma anak-anak kita pun ya, sebagai orang dewasa atau juga orang tua, tentunya ini sangat cocok sekali. Ini gimana bekerjanya jamu tetes somahan sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Iya, jadi jamu tetes somahan ini ya bekerja, dia punya tiga cara kerja yang unik ya. Pertama adalah memberikan suplai oksigen dan juga melancarkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh kita, lalu kedua memperbaiki metabolisme tubuh. Dan yang ketiga meregenerasi sel atau mengganti sel-sel yang telah rusak dengan sel yang baru. Nah, kalau ketiga hal itu setelah terjadi, daya tahan tubuh akan meningkat. Nah, pada saat daya tahan tubuh kita meningkat, ini penyakit bisa disembuhkan. Dan juga penyakit-penyakit yang datangnya dari luar, baik itu karena virus bateri, terusnya atau penyakit infeksi lain, atau karena radikal bebas, ini bisa dihadang. Jadi nggak akan bisa masuk ke dalam tubuh dan tidak bisa menginfeksi kita. Jadi boleh dibilang kecil-kecil cabai rawit nih, Mbak Biasa ya. Jadi bentuknya kecil tapi manfaatnya sangat luar biasa ya. Karena soman ini kan tagline-nya bisa membantu menyembuhkan lebih dari 75 macam penyakit ya. Nah, yang menyembuhkan itu adalah diri kita sendiri dan soman itu membuat diri kita tuh bisa meregenerasi sel. Jadi soman itu yang membantu tubuh untuk memperbaiki dirinya dia sendiri. Buah May, ini aku rasa pemirsa juga tertarik nih karena tagline-nya adalah mampu menyembuhkan lebih dari 70 penyakit ya. Bisa kita ketahui nggak usah 70 ya, satu aja juga kayaknya udah gimana. Taruh misalnya darah tinggi ya misalnya. Ini bisa juga diatasi? Iya, darah tinggi atau hipertensi itu kan yang bermasalah adalah jantungnya ya. Karena jantungnya ini tidak bisa memompah darah dengan baik, sehingga dia pompa darahnya tuh jadi lebih kencang. Nah, penyebabnya macam-macam nih bisa karena darahnya yang kental. Lalu bisa juga karena ada sumbatan di pembuluh darah, sehingga jantung kan kerjanya cepat. Nah, otomatis jantungnya tinggi, akhirnya terjadi hipertensi. Nah, dengan mengkonsumsi soman, ini yang menjadi hambatan itu dilancarkan ya. Terus seperti sumbatan-sumbatan tadi bisa karena lemak, itu bisa diperbaiki ya. Lalu juga jantungnya itu disehatkan. Karena di dalam soman ada omega 3, 6 dan 9. Biasanya kalau suatu produk kan hanya omega 3 aja gitu. Nah, tetapi di dalam soman ada omega 3, 6 dan juga 9. Jadi lebih lengkap. Lebih lengkap ya. Nah, jadi mungkin pemirsa saat ini mengalami keluhan-keluhan penyakit yang dirasakan. Dan ingin mengetahui, kira-kira ini penyakit yang saya hidup ini bisa nggak sih diatasi dengan jambut tetes soman. Nah, nanti Anda bisa telfon di 021-515-5111. Anda jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Saya penderita kista selama 2 tahun, terus berobat jalan, bulat-bulat ke dokter, ternyata tidak ada hasilnya. Saya menjalani operasi, tapi ternyata setelah dioperasi, USG lagi, setelah 1 bulan, kista saya malah tambah membesar. Saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat, kata dokter. Ketika saya Ayu usianya 14 tahun, dia terkena penyakit lupus, badannya kurus kering, terus tulang-tulang, semua tulang pada sakit. Terus dia dibawa ke rumah sakit Cianjur, habis 2 kali, terus ada yang menyarankan makan Soman. Saya mencoba, Alhamdulillah, ada perubahan, sekarang mukanya sudah mulai ceria, bisa jalan juga, makan Alhamdulillah bagus. Ya, kembali lagi pemirsa kita melihat testimoni dari salah satu pengguna jamu tetes Soman. Dan kemudian tadi kalau kita sama-sama menyimak bahwa yang menggunakan itu adalah anak-anak usia 14 tahun yang menderita lupus. Dan Alhamdulillah gejalannya juga perlahan, makin hilang, kemudian sudah berangsur, menjadi pulih. Tentu ini satu hal yang luar biasa ya Mbak ya, dimana kita bisa mengurangi konsumsi obat dengan menggunakan herbal, yang tentunya ini adalah herbal yang namanya jamu ya, Indonesia kenal dengan yang namanya jamu ya. Dan ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus bisa menyembuhkan ya 70 macam nyakit. Lebih dari 70 macam nyakit. Lebih dari 70 jenis penyakit. Jadi pemirsa kalau mungkin ada keluhan yang dirasakan, kemudian mau tanya sama Bu Almeh, boleh banget. Jadi Bu Almeh ini memang pakarnya langsung menyejamu tetes Soman ini. Langsung telepon saja di line internet kami di 021-515-5111. Dan sekarang Anda bisa telepon ke kami sekarang juga. Sambil menemukan penafon, saya ingin bertanya nih, saya penasaran apa sih jamu tetes Soman ini, ada apa aja? Iya, datanya udah diomongin ya, tapi dalamnya itu apa aja gitu. Nah, jamu tetes Soman ini, ini adalah jamu tetes yang pertama dari Indonesia untuk dunia. Karena memang yang pertama dalam bentuk tetes. Dan juga terbuat dari 39 macam buah-buahan, sayur, dan rempah terpilih yang diproses secara bioteknologi modern fermentasi dingin selama 9-12 bulan. Dan ditunggu sampai pH 9,4. Nah, ini adalah jamu tetes yang memiliki fungsi ya, untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga, karena intinya adalah daya tahan tubuh. Karena kalau daya tahan tubuh kita itu bagus ya, itu kita mau kerja enak, mau ngapa-ngapain enak, lalu juga penyakit nggak gampang masuk gitu. Jadi otomatis kehidupan kita, kesehatan kita pasti akan lebih berkualitas. Oke, pas banget nih kesehatan berkualitas. Kita ngerti penelfonnya ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Gandi. Pak Gandi di mana, Pak? Di Jati Asi, Bekasi. Di Jati Asi, Bekasi. Silahkan Pak Gandi, pertanyaannya apa, Pak? Saya lagi nonton ini, ini Soman ya. Betul sekali, Pak. Betul sekali, istri saya ini sakit gula, sama atem urat. Nah, saya menanya, doinya di mana? Oh, memperoleh jamut atas Soman di mana gitu ya, Pak ya? Iya, ada 70 penyakit katanya ya? Iya, lebih dari 70 penyakit di sini, Pak. Coba dua lah, dua penyakit. Oh iya, Pak, dua aja juga kayaknya pengen cepat sembuh ya, Pak ya? Oke, Pak Gandi itu aja pertanyaannya. Iya, kita cari di mana dapetin barangnya gitu. Baik, kalau gitu nanti langsung akan jawab oleh Bu Ame. Terima kasih Pak Gandi, salam buat istri tercinta ya. Oke, silahkan Bu Ame, di mana dapetkan ya? Jadi, sebelum saya jawab di mana, untuk masalah asam urat dan juga gula darah ya, itu bisa konsumsi Soman, tujuh tetes, tiga kali sehari, setengah jam sebelum makan. Dan hebatnya produk ini ya, Soman ini, ini hanya butuh satu produk untuk berbagai macam penyakit dan biasanya kalau kita konsumsi obat atau suplemen yang lain, itu kan satu obat, satu penyakit, dua atau tiga obat. Tapi kalau ini cukup satu berbagai macam penyakit, satu produk, karena Soman itu mencari sumbernya, lalu juga memperbaiki sumbernya dan juga meregenerasi sumbernya, sumber penyakitnya. Jadi, tadi untuk yang asam urat dan diabetes itu tujuh tetes ya? Tujuh tetes, tiga kali sehari. Nah, nanti setelah dua minggu, kalau ingin ditingkatkan bisa sampai sepuluh tetes, tiga kali sehari, dikonsumsinya setengah jam sebelum makan. Nah, untuk wilayah DKI dan sekitarnya, ini bisa kelayanan informasi kita di 021-350-5958 atau di 022-997-nya tiga kali, 885. Hmm, jadi buat Pak Ganden yang tadi menanyakan ada di mana, mungkin Bapak nanti bisa menghubungi layanan dari informasi Soman DKI Jakarta, langsung nomor tespannya ada di letter visit ini, Pak. Jadi, Bapak bisa langsung bertanya yang terdekat dari tempat tinggal Bapak untuk mendapatkan jamur tetes Soman ini. Luar biasa ya, satu, bukan obat, satu suplemen, dibilangnya satu jamur tetes Soman bisa untuk berbagai macam penyakit. Tadi dibilang kalau untuk asam urat dan diabetes kan tujuh tetes, itu tujuh tetes dicampur dalam air sebanyak ini atau? Ya, jadi bisa sebanyak ini, satu gelas atau setengah gelas, nggak masalah. Terus caranya dikocok dulu, terusnya diteteskan ke dalam air ya, satu, dua, tiga. Oke. Nah, kan nanti dia akan bercampur sendiri, terus baru kita minum. Ini maksudnya nggak dikasih nih Bu Ame? Oke, jadi penyajiannya juga cukup simple ya. Gimana yang tadi Bu Ame katakan, di jalan pun kita bisa mengkonsumsi. Jadi, kita tinggal membeli minuman gelas air mineral, kemudian kita teteskan, dan itu bisa kita minum rutin kalau saat tiga kali, jadi nggak ada alasan lupa bawa ya. Betul sekali, karena praktis ada di dalam kantong. Bahkan justru ini tuh harus ada di setiap kantong atau di tas, karena selain buat untuk kesehatan ya, kesehatan dari dalam, itu juga bisa untuk obat oles di luar. Oh, bisa buat obat oles? Ya, karena seperti luka. Jadi, kalau misalnya kita lagi mungkin jatuh dari motor, atau jatuh dari mana gitu ya, apalagi anak-anak gitu, jatuh langsung aja dioleskan atau diteteskan soman di lukanya. Itu akan lebih cepat sembuhnya, dan juga biasanya kalau luka-luka kecelakaan itu, nggak akan timbul keloid, atau nggak akan timbul bekas. Jadi, langsung mulus kembali seperti semula. Dan nggak hanya luka kecelakaan aja ya, tapi seperti luka sayatan, terusnya juga gangren, atau luka karena diabetes. Oh, oke. Kalau luka karena diabetes kan bisa menyebabkan apotasi. Benar, dan basahnya lama biasanya. Betul, nah itu tinggal dioleskan aja somannya. Ada berapa tetesnya, ada bakunya kalau untuk yang luka-luka basah di luar? Seratanya. Seratanya aja ya? Iya, betul. Oke, benar-benar ya kesil-kesil cabai rawitnya di sini berasa ya. Tidak hanya untuk dalam tubuh kita, tapi juga bisa untuk pengobatan di luar untuk luka-luka. Dan itu mempermudah atau cepat kering, dan juga biasanya untuk menghilangkan bekas-bekas juga ya. Jadi, nggak ada bekasnya ibaratnya seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oke, tadi baliknya ke kolesterolnya yang pertama tadi nih. Kalau untuk kolesterol, berapa tetes nih Bu Ames? Kalau untuk kolesterol masih 200 ya, 250 ya, boleh 7 tetes 3 kali sehari. Tapi kalau udah 300, lebih bisa sampai 10 tetes 3 kali sehari. Oke. Nah, buat pemirsa juga yang mungkin ingin konsultasi dengan Bu Ames, di sekarang juga Anda bisa tuang di 021-515-5111. Jadi, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan apa yang Anda rasakan saat ini. Karena jamu tetes Soman ini bisa mengatasi lebih dari 70 penyakit. Anda jangan kemana-mana, karena kami akan kembali lagi selain setempatnya tetap di Medica Natura. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Saya namanya Muhammad Kaburiyati, dan anak saya Muhammad Aminuddin, dan keluhan anak salah adalah Thalesemia. Sejak umur 2 tahun sudah diprediksi dokter, harus setiap 2 bulan sekali terambusi darah. Karena itu sudah tahu informasi tentang Soman, sehingga saya mencoba untuk membelinya. Sehingga itu sampai sekarang anak saya mengonsumsi Soman. Sejak itu sudah 1 tahun lebih sampai sekarang tidak terambusi darah lagi. Soman, bukan obat, tapi pekerjaan lebih baik dari obat. Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun, mengalami sakit pigmentasi sejenis vitiligo. Tadinya kecil, sekarang sudah melebar. Dan saya sudah periksa ke dokter, itu disuruh berjemur. Ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya kembali masuk ke Soman. Saya mencoba untuk memakai Soman. Dan dengan Soman, baru 1 botol dalam setengah bulan, sudah kelihatan. Ya, tadi kita sama-sama menyaksikan Viti, salah satu dari testimoni yang sudah menggunakan jamu tetes Soman. Tadi kalau tidak salah, seorang ibu memberikan jamu tetes Soman kepada putrinya yang menderita pigmentasi. Nah, ini bagaimana cara kerjanya jamu tetes Soman pada si anak yang mengalami pigmentasi tadi? Ya, jadi anak tadi kan mengalami pigmentasi ya. Jadi yang disebut dengan vitiligo, itu karena pigmentnya itu abnormal gitu. Jadi ada kelainan di pigmentnya sehingga... Warnanya berbeda ya? Jadi gini, Mbak suka lihat orang yang kayak bercak-bercak seperti habis kebakar. Luka bakar kan suka putih-putih gitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Tadinya satu kecil, terus lama-lama dia akan melebar, merambat ke daerah tubuh yang lain. Nah, dengan menggunakan Soman itu dihambat untuk pemecahannya itu. Jadi kerusakannya itu dihambat sehingga kalau tuaten mengkonsumsi Soman sama dioleskan, ini bisa menghambat barifitiligunya. Oke, kita angkat lihat sebelum kita membahas lagi yang munafitil tadi ya. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini ibu? Ibu Pak ini. Ibu Pak ini. Papua. Di Papua. Oke, Ibu Pak ini di Papua. Silahkan pertanyaannya apa, Bu? Ya, Ibu. Di Papua. Ya, silahkan pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaan saya, ini, Bu. Anak saya keluhannya di raten hidung dekat mata ini, Bu. Raten hidung. Ya, kenapa? Saluran di hidung dekat matanya? Itu ada bengkak sedikit, Bu. Ada bengkak. Oke. Kemudian? Ya, Ibu. Aduh, sayang sekali terputus dari Papua, Ibu Pak ini ya. Mungkin kita ambil sedikit ini ya. Kira-kira mungkin ditanyakan, bisa disembuhkan atau tidak gitu ya. Jadi, ada di salurannya ada sedikit bengkak di antara hidung dan mata. Hidung dan mata ya. Itu gimana tuh dengan jamut tetes soma? Itu bisa diminum ya, jadi perbaikannya dari dalam. Itu juga lebih baik kalau ada kapas ya, di kapas basah gitu ya, tapi jangan terlalu basah. Terus diteteskan soma di sana, lalu dikompreskan aja. Dikompreskan di bengkaknya itu ya? Iya, biar cepat turun bengkaknya. Oke, nah jadi Ibu Pak ini mungkin Ibu bisa mencoba jamut tetes soma di konsumsi juga ya kan. Berapa tetes biasanya kalau buat anak, sama Dina? Iya, untuk anak bisa 5 tetes 3 kali sehari, setengah jam sebelum makan. 5 tetes 3 kali sehari, setengah jam sebelum makan. Kemudian juga bisa diobati dari luar dengan jamut tetes soma juga ya. Dikompres di sini ya, di bengkaknya itu biar cepat, kompresnya itu biar cepat hilang. Iya, benar sekali. Nah, jadi kalau Ibu Pak ini juga ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan jamut tetes soma, Ibu bisa menghubungi layanan informasi soma yang saat ini ada di layar televisi untuk memberitahukan informasi di mana untuk mendapatkan jamut tetes soma. Oke, kita bahas lagi yang tadi pigmentasi tadi tuh, Mbak. Jadi tadi boleh dikatakan agak berkurang ya perbedaan warnanya tadi. Iya, jadi kalau teraten ya, dioleskan setiap hari, sehari 3 kali, lalu diminum juga. Ini yang tadinya sudah mulai ada kerusakan pigmentnya, itu bisa dihambat supaya tidak tambah melebar, dan yang sudah ada itu bisa diperbaiki. Oke. Karena kalau didiemin tuh biasanya bisa melebar ke seluruh tubuh, hingga akhirnya tubuhnya bercak-bercak begitu. Oh, ya jadi kalau gitu bisa dicegahnya atau pelebaran tadi bercak-bercaknya bisa dicegah dengan menggunakan atau mengkonsumsi jamut tetes soma sama kayak tadi ya 5 tetes ya kalau buat anak-anak ya? Iya, 5 tetes 3 kali sehari. 5 tetes 3 kali sehari, setengah jam seluruh makan, tapi kemudian juga diolesi. Kalau tadi kan ditesti kita lihat sama-sama ibunya mengoleskan di perbedaan kulit tadinya warnanya. Iya, terjadi pigmentasi itu. Kalau gitu berarti siapa saja sih yang boleh mengkonsumsi jamut tetes soma ini? Nah, yang boleh mengkonsumsi itu semuanya, semua usia, laki perempuan itu boleh. Lalu semua usia mulai dari bayi. Bayi boleh? Bayi boleh dari usia yang 0 sampai 6 bulan. Bayi boleh dari usia yang 0 sampai 6 bulan. Bayi boleh dari usia yang 0 sampai 6 bulan. Bayi boleh dari usia yang model. selamat menikmati 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 selamat menikmati